Kembali bersama gue, Rezo Herman. Hari ini kita mau bikin lumpia sayur. Nah, lumpia goreng sayurnya ini nih yang kita bikin nih bukan lumpia semarang ya beda ya. Ini jadi lebih ke, arahnya lebih ke Chinese style ya. Mungkin lebih lumpia Jakarta lah gitu ya. Ekrol. Ya, ekrol, ekrol. Nah, kita bikin ini gimana nih? Nah, kita akan bikin pakai kulit lumpia ya. Nah, kulit lumpia yang gue pakai ini kulit lumpia yang ini ya. Kalau nggak salah ini yang impor ya. Ini impor nih. Ini halal dari logo MUI. Nah, cuman ini nih setelah gue yang impor. Biasa dibuatan Malaysia atau Singapura. Jadi dia bentuknya kotak gitu ya. Kalau mau pakai kulit lumpia yang lokal, yang bulat juga boleh ya. Silahkan aja ya. Cuman kalau gue lebih suka pakai yang impor karena lebih elastis gitu kulitnya. Nah, terus untuk isiannya nih kita akan pakai ini ya. Ini sawi putih ya. Ini sawi putih. Atau Inggrisnya itu napa cabbage. Iya. Jadi sawi putihnya ini udah gue cuci, lalu gue slice ya. Terus di sini ada jamur shiitake. Oke. Jamur shiitake-nya ini boleh diganti sama jamur champignon atau jamur apa namanya? Atau jamur merang. Terserah deh, pokoknya mau jamur-jamur apa ya. Nah, di sini juga ada wortel ya. Wortel udah gue parut nih ya. Wortel diparut seperti ini. Nah, di sini gue pakai daging ayam ya. Daging ayam cincang. Ini opsional ya. Kalau misalkan, ah cuman untuk lumpia doang, saya nggak suka bang pakai daging-dagingan. Ngapain? Maunya vegetarian. Boleh diganti pakai telur ya kan? Boleh juga pakai telur. Jadi cuman di sini gue nggak pakai telur, tapi gue pakai daging ayam giling. Nah, untuk aromatiknya sendiri nih, bumbu-bumbunya gue pakai garlic sama bawang bombay ya. Ini bawang putih sama bawang bombay udah gue cincang halus ya. Nah, di sini ada telur untuk apa? Ingat, lelaki sejati selalu bawa? Dua telur. Dua telur. Maaf ya. Iya. Nah, telurnya ini bukan untuk dimasukin ke dalam lumpia, tapi nanti telurnya ini untuk nempel adonannya si lumpia. Supaya adonannya rekat. Nah, untuk isiannya nanti kita akan tumis dulu. Sama ini ya, pakai saus tiram. Ini bukan endorsan ya. Pakai saus tiram. Kebetulan gue pakai merk ini. Sama ini kecap. Kecap asin ya. Ini kecap asin. Jadi kalau gue masak, misalkan gue udah numis pakai kecap asin. Gue pakai saus sirem. Gue nggak akan tambahin lagi kecap ikan. Karena kecap ikan sama saus sirem ini udah ini ya. Bau amisnya tuh mirip gitu ya. Karena kan sama-sama dari seafood ya. Begitu juga sebaliknya gitu. Kalau gue tumis pakai kecap ikan. Gue nggak akan tambahin lagi sama saus tiram gitu. Nah, kita langsung mulai aja. Pertama kita akan tumis dulu semua bahan-bahannya nih sayur-sayurannya. Oke? Langsung aja. Oke, nah ini ya. Masukin minyak sedikit. Sedikit minyak ya. Sedikit minyak. Oke. Biar banyak-banyak mahal ya. Biar banyak-banyak mahal. Udah mahal susah nyarinya. Semoga ketika video ini di-upload, sudah nggak susah lagi nyarinya. Amin, amin, amin. Nah, ini sudah panas. Minyaknya langsung aja kita masukin bawangnya ya. Tuh kan bunyinya enak ya. Tuh kan bunyinya enak ya. Tsssss. Ya. Masukin bawang-bawang. Kita tumis dulu ya, sampai sedikit layu ya. Kita tumis dulu sampai sedikit layu. Oke, lanjut. Kita masukin daging ayamnya ya. Ini opsional ya. Kalau nggak mau pakai daging ayam giling, boleh pakai telur aja ya. Atau mungkin mau pakai apa namanya, daging sapi juga boleh ya. Terserah. Pakai daging sapi giling juga boleh. Atau mau pakai daging udang, udang di sincang juga cocok gitu ya. Masak mah bebas ya, suka-suka aja gitu loh. Nah, ini kan udah mulai coklat ya. Udah mulai matang, ini udah mulai putih ya daging ayamnya. Ini gue tambahin dulu ya, sama saus-sausannya ya. Ini gue tambahin saus sirem. Dan kita paskan. Mau tambah minyak wijen juga sebenarnya, kalau ada boleh ya. Oke. Masukin ini ya, wortelnya ya. Wortel sama jamur sitake ya. Jamurnya masukin, oke. Nah, jamur hama ini masukin. Nah ya, lanjut ya. Masak sebentar aja. Kita lanjut masukin ini nih, apa namanya. Sawi putih ya. Nah, sawi putih ini juga sebenarnya, kalau bang, gue suka tambahin kol, atau bang, gue mau pakai toge, boleh aja ya. Masih cocok gitu loh. Masih cocok. Boleh pakai toge, boleh. Pakai apa namanya, kol. Tambahin kol juga boleh. Masa jangan pakai sawi hijau ya, nggak masuk ya. Kalau sawi hijau dia nggak cocok. Kalau sawi putih boleh ya, ini kayak gini cocok. Tapi kalau sawi hijau dia nggak cocok. Nah ya, ini. Ini kita akan masak, sampai sayurnya layu. Tapi sebelumnya gue akan seasoning ya. Gue akan seasoning dulu. Gue akan tambahin dulu nih ya. Sedikit ini ya, chicken powder ya. Chicken powder atau kaldu ayam bubuk. Nah ini kita masukin lada putih dikit ya. Lada putih, udah masuk. Nah ini akan kita masak sampai layu ya. Oke, kita tinggal dulu aja. Nah ini kan tadi kita masak ya. Tuh, berair kan. Ini keluar air sendiri ya. Karena kan ini pakai sawi putih. Sawi putih itu kan dia banyak mengandung air ya. Jadi dia, airnya keluar nih. Nah, sedangkan kita kalau bikin lumpia itu kan pengen dalamnya tuh nggak boleh basah ya. Jadi, ini kita saring dulu ya. Kita saring dulu nih ya. Nah, ini akan gue diemin dulu ya. Gue diemin dulu. Sampai sayurnya nih adem. Nah, tadi kan kita udah tumis itu ya. Kita udah tumis sayurnya, kita udah saring. Nah ini udah adem ya. Tadi hampir sejaman lebih ya. Kita tunggu adem ya. Ini udah disaring, jadi air-airnya turun ke bawah ya. Jadi gue pakai saringan. Jadi jus-jus air dari sayurnya ini turun ke bawah. Nah, sekarang kita akan ngelipat si lumpia nih ya. Nah, caranya gini nih ya. Ini kan kulit lumpianya nih ya. Gue taruh di sini. Gue taruh begini nih segitiga ya. Gue ambil sebagian. Pakai tangan aja ya. Tangan gue bersih. Gue tadi dicuci tangan ya. Ambil sebagian. Ini kan gue pakai yang impor. Jadi satu aja cukup. Kalau pakai yang kulit lokal yang bulat, gue sarankan kulitnya di-double ya. Dua biji ya. Supaya nggak pecah. Tapi kalau ini kulit impor, satu aja cukup. Nih, isi segini. Gue lipat ya. Gue lipat begini. Gue tekan. Gue kesampingkannya begini. Kita ambil sedikit telur ya. Sedikit telur. Kita olesin nih ya. Kita olesin sedikit telur ya. Terus kita lipat gini ya. Dulu ya. Oke, tuh ya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Dua kali lagi deh. Jangan sekali lagi. Dua kali lagi gue contohin ya. Nih. Gue isi di tengah ya. Gue isi di tengah ya. Gue isi di tengah. Oke. Di roll sekali ya. Roll sekali. Teken. Teken. Biar padat. Teken ke belakang ya. Sampingnya begini. Sampingnya begini. Tahan pakai tangan kiri. Ambil sedikit telur. Kalau nggak mau diolesin telur, juga boleh diolesin pakai air sama tepung terigu ya. Larutan air sama tepung terigu gitu. Ini kan tujuannya cuma buat nempelin. Kita lipat gini ya. Oke. Oke. Tuh ya. Tuh ya. Ukurannya sama kan? Tuh. Ya. Oke. Nah, sekali lagi gue contohin sekali lagi ya. Sekali lagi. Sekali lagi biar gampang ya. Sekali lagi. Ini. Aku tidak. Gue ambil isinya. Gue taruh tengah sini ya. Kurang banyak. Isi lagi. Isinya itu jangan terlalu dikit, tapi jangan terlalu banyak. Gitu loh. Makanya trik ini isinya. Kalau terlalu dikit nanti dia kosong ya kan? Kalau terlalu banyak nanti kulitnya pecah ya kan? Nah, jadi pas-pas aja. Kita tarik begini. Kita lipat ke samping. Kita lipat ke samping. Kita. Gini ya. Kita telurin ya. Terus kita lipat deh ya. Duh ya. Hmm, kan? Rapi kan? Kalau ujung-ujungnya kurang rapi tinggal ditekan-tekan gini aja ya. Enggak masalah. Oke. Nah, ini langsung gue goreng nih. Karena ini minyak panas ya. Ini minyak panas. Sudah gue siapin ya. Langsung gue goreng aja ya. Tuh. Ya, langsung gue goreng ya. Oke. Sementara gue akan lipatin dulu semua isiannya ya. Tinggal aja dulu ya. Oke. Nah, ini lumpianya udah ini ya. Udah cukup coklat ya. Nah, ini gue angkat ya. Tuh ya. Tuh, cakep ya. Tuh. Gak ada yang bocor kan? Tuh ya. Ya, agak-agak gak rata dikit. Gak apa-apa ya. Namanya juga kita bikin perumahan ya kan? Ya kan? Nah, ya. Ini kita tirisin dulu ya. Kita terusin sampai minyaknya turun dulu semua. Baru kita plating. Oke. Nah, ini gue susunnya disini ya. Tuh. Sebagiannya udah gue tatakin tahun. Kita cari yang bagus-bagus aja nih ya. Kita cari yang bagus. Dan buat di foto ya. Tuh. Nah. Ini. Tadi udah gue potong ya. Tuh ya. Biar kelihatan dalamnya tuh ya. Tuh ya. Nah, gue potong. Atau lagi ya. Atau lagi gue taruh ya. Untuk foto ya. Untuk dokumentasi. Ini ya. Tuh. Hmm. Tuh ya. Tuh. Oke. Tetap kan. Nah. Ya. Kalau pakai sambal kacang lebih enak ya. Cuma gue disini gak prepare sambalnya. Untuk sambal kacang boleh cek di video gue di resep nasi uduk. Kalau lu cari aja di video gue di channel gue itu ada resep nasi uduk. Nah, disitu gue bikin sambal kacang. Nah, sambal kacangnya itu boleh dipakai untuk makan lumpia ini. Cocok banget. Ya. Oke. Lumpia goreng ala Bang Ray. Thank you for watching Bang Ray Cooking Show. Jangan lupa like, comment, serta subscribe terus ke channel gue. Semoga resep yang hari ini gue share bisa bermanfaat buat lo semua. Kalau gue aja bisa masak, lo juga pasti bisa. See you. Bye.